Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian tahu siapa Pada kali ini gue akan berbagi tips kepada kalian Bagaimana caranya untuk mendapatkan biometris dalam waktu sehari sebanyak 500 plus Karena udah banyak banget yang nanya ke gue Bang, bikin panduan atau farming cara farming biometris gitu kan Karena banyak banget yang lagi butuh biometris Dan disini gue akan berbagi atau sharing kalian Bagaimana cara gue mendapatkan biometris sehari itu sebanyak 500 lebih gitu Nah disini sebenarnya akun jogen gue ya, bukan akun gue Dan dia itu tuh apa namanya, emang rajin banget farming biometris sampai gila totalnya 70 ribu ya kan Dan emang dia udah gak ada kendala lah soal biometris Udah tinggal gampang gitu level 70-in karakter tuh gampang banget Nah oke guys, langsung aja buat ke bagian tipsnya Sebenarnya tips ini itu lebih kepada lo yang sangat membutuhkan biometris ini gitu kan Dan disini gue akan ngasih tahu juga basic hariannya Jadi kalau misalkan lo gak terlalu membutuhkan biometris banget Mungkin gue menyarankan untuk ambil tips yang harian basicnya aja gitu kan Nah disini juga kalau buat pemula kayaknya belum bisa buat full lo ngambil tips dari ini gitu Kalau lo pemula atau newbie gitu kan Tapi gak apa-apa lo ikutin aja tips dari gue biar lo nambah wawasan disini Oke guys, gimana caranya gue itu bisa menghasilkan 500 biometris dalam sehari Sebenarnya gak 500 banget, bisa lebih gitu Bahkan 700, bahkan 800 bener Gue mah ngapain sih, emang gue pernah gitu kan Apa namanya, bikin video clickbait gitu enggak lah Gue males kayak gitu-gitu Dulu-dulu iya, itu buat lucu-lucuan Tapi sekarang-sekarang gue lebih fokus untuk menu kalian gitu kan Nah guys, yang terutama gue pengen sih tips dulu disini Untuk penukaran dimension dimension ini paling worthnya Ya paling worth itu hadiahnya ya biometris ini gitu kan Karena kenapa kita tuker biometris ya Kalau misalnya kita tuker yang lain Ya kan mungkin gue lebih menyarankan untuk tuker gear upkit atau dimension debris ini Dua-duanya gitu itu apa dikit sih Kalau misalkan dimension debris 3000 Sama dimension debris gear upkit kan 3000 Kalau misalkan si itu juga 3000 Tapi kalau misalkan lo biometris Lo jangan gitu ya, jangan ambil itu Gue cuma ngasih tau saran gue untuk ambil penukaran token Ambil yang itu hadiahnya sama biometris ya Karena untuk kartu itu sebenarnya udah lebih mudah Udah gak perlu disitu Karena RNG-nya untuk di dimension shop ini Itu RNG-nya itu parah banget Jadi gue rasa lo mendingan ngambilnya Untuk di-craft aja kalau untuk kartu ya Nah disini lo bisa Kalau misalnya gue pribadi ya Gue pribadi itu disini kan gue sharing Sesuai pribadi gue gitu kan Jadi gue ngasih tips Sesuai pengalaman gue gitu Mendapatkan biometris ini Nah disini gue kan VIP ya Udah VIP ada diskon ya Nah disini kita tuh sehari bisa mendapat 99 ribu ya 19 ribu ya Nah 19 ribu itu Itu kita dapet sebesar 130 Itu dalam sehari nih Disini dulu nih basicnya ya Disini dulu nih Kalau lo udah VIP tentunya ya Ya kalau misalkan lo belum VIP ya mungkin 11-12 lah gitu kan Gak jauh-jauh banget Nah 130 ini udah 130 nih Terus dimana lagi gue Nih gue ngomong basicnya dulu nih Biar semua rata dapet ya Nah terus gue main udah jelas Gue main di Alliance Battle Nah Alliance Battle ini udah Pasti dapet Yaitu biometris mungkin 25an ya Itu standarnya 25an Di normalnya doang tapi gitu kan Nah terus habis itu Tips dari gue adalah Lo kalau yang belum selesain epic quiz ya Selesain semua epic quiz gitu Kalau udah ada Jangan sampai seharipun lo miss ya Miss untuk misinya gitu Soalnya apa namanya Penting banget biometrisnya disini tuh Lo tinggal clear ticket Clear ticket aja gitu Clear ticket Clear ticket kayak gini nih Nih Ini kita hitung ya Nah gue Gue gak mau ngebahas ini Karena sebenernya ini RNG gitu Jadi gue khawatir Adalah RNG nya parah Lo malah Yang apa namanya Lo mengharapkan yang ini gitu Lo mengutamakan si Siapa namanya Ini Dekan ini ya kan Terus yang lain malah gak dapet gitu Jadi gue sarankan untuk lo skip dulu aja Kalau misalkan lo gak betul-betul banget Nah dari sini ya Dari sini ya Dari dark rain dulu nih Ini udah 10 ya 10 nih Standarnya 10 lah gitu kan Nah disini 2 Jadi 30 ya Lo ambil-ambilin aja Dan saran gue adalah Lo ambil-ambilin Kalau misalnya si Energy lo udah penuh gitu Itu energi mah gampang banget Gitu kan Lo tinggal nunggu aja gitu Pasti semua dapet kok Percaya ya dalam gue Gue aja sering kok Gue udah atur waktunya Soalnya udah tau gue waktunya Nah dari sini Tadi 30 ya Nah dari sini Ini 40 nih Dari yang Starlord Si BRB Sekarang enak Clear ticket tuh gampang banget Caranya dulu buset dah Clear ticket tuh udah kayak jackpot Sumpah Gue sampe numpuk-numpuk loh sekarang Ya gak sih Kalau lo pemain endgame Atau lebih lama semisalnya gitu kan Nah Terus disini kan ada lagi tuh Nah ini udah jelas 40 sih Disini Lambil-ambilin lah Nah Nanti Crystal Eh kristal Energy gue ngisi dulu Pokoknya intinya adalah Disini totalnya adalah 30 ya Basicnya 30 Di Dark Rain The Galactus 40 Disini Cuma 20 sih disini Karena Eh enggak disini 40 Ada si Mangrain Dan juga si Apa namanya Inhuman Princess Nah terus juga sama si Ting sama Human Torque Ini 40 40 Nah jadi berapa tuh 40 40 Sama 30 110 110 Sama ini Ini 20 150 ya Nah Eh 130 kan Nah 130 130 sama ini Sama ini Itu 40 juga gitu kan 40 Nah 130 sama 40 Jadinya 170 Nah 170 Sama Ini Ini juga 4 juga nih Nah Jadinya berapa tuh Jadinya total Semuanya Dikalikan jadi 210 guys Nah jadinya 210 ya 210 nih Ya kan Terus dimana lagi bang Nah gue tuh kan Apa namanya rajin Menstrual Mission kan Menstrual Mission rajin Nah totalnya nih Kalau gue main dari Dimension Class The All War Dan juga di Future Ends here Itu totalnya Gak mati dari 100 standarnya 100 biometris Iya kan Nah Udah jelas tuh Disitu aja udah 300 lebih 400 lebih malah kan Nah Terus dimana lagi Nah oke Karena disini ada hadiah Walaupun hadiahnya itu tuh Sebenernya random Tapi gue gak mati 100 Kalau dari Apa namanya Star Mission ini tuh Ada hadiah bionya Nah terus dimana lagi Gue Biasanya sih gue disini nih ya Nih biasanya gue di Worldbox Invention Tapi sekarang udah gak worried Karena kelamaan gitu Masih ada yang Lebih gampang Jadinya gue gak Apa namanya Gak ambillah Nah terus Ada lagi disini guys Jangan sampai lu kelewat sih ini Ambil-ambilin aja Apalagi kalau buat pemula ya Tapi gue gak tau sih Kalau pemula tuh udah kebuka apa belum Ya Free Hero Chess ini Tapi kalau gue itu Apa namanya Gue ngeliat di akunain tuh udah kebuka gitu Walaupun gak VIP VIP nya itu cuma Reduce waktu doang So gue sih Nah disini 24 ya Ini kecil bang sih sebenernya Ini 24 Standarnya ya Standarnya segitu Nah Ini 24 nih Ya kan Nah terus dimana lagi bang Banyak sebenernya Ini kan gue ngomongin basic ya Sebenernya lo bisa aja tuker Di timeline battle Ya kan Token timeline battle Dan segala macem Ya kan Nah disini gue ngasih rahasia nih Satu rahasia nih Kalau emang lo sekiranya pengen banget nih Disini guys Space mission Mungkin lo bingung kan Dismission dimana bang Kan kagak ada Nah disini guys Dimension shopnya Nah Ya kan Ini makanya gue bilang ke lo Kalau misalnya lo itu Enggak Apa namanya Sekiranya gak butuh-butuh banget Ini sih gue rasa kurang worth it Karena Tumbalnya itu gold lo Tapi kalau misalkan lo emang butuh-butuh banget ya Butuh banget ya kan Emang terkhususkan buat lo emang butuh banget Dan ini worth it banget Caranya gini nih Ini 40 ya 40 nih Nah sama ini 9 Ntar ulang 50 ya Kita genapin 50 Ntar refresh lagi Nah Ada lagi kan Set Nah disini tuh gue Serius guys Bisa 300an lebih Gue disini Tuh Gue berubah terus guys Tuh Ntar ada lagi guys Yang muncul guys Yang 40 itu ada Biasanya Gue juga lagi butuh biometris ini Lagi butuh Sama Tuh Dulu token ini ya Token dimension ini Sekarang sih Namanya dispatch shop ya Token shop gitu Eh token dispatch Apa namanya Susah banget dapetin sekarang mah Buset ya Nah kan Ada tuh Kan buset guys Banyak banget guys Biometris guys Tapi yang terpenting adalah God lo gitu kan Lo harus tumbalin God lo gitu Makanya gue bilang Ini terkhususkan buat lo Gue sharing tips ya Terkhususkan buat lo Yang memang Sekiranya lo butuh-butuh banget Dengan biometris ini gitu Kalau gak butuh ya Mungkin Gimana juga gitu kan Gue Nah mantep gak tuh guys Buset deh Gue mau gue borong begini Lagi nih Lagi nih Lagi nih Biometris sama gue Ngesari serius Ngemati gue 500 Standar Beneran dah Yang terpenting itu gitu Tapi lo hati-hati ya Jangan sampai Salah beli gitu Kalau beli kecetus Yang kristal kan bahaya Banyak banget kan Farming paling gampang Emang salah satunya disini guys Serius Tuh kan Buset dari ini aja 80 tuh Kadang lebih banyak Dari itu Ya lo siap-siapin gold Lulah Tuh kan 40 lagi Banyak banget guys Mungkin Ini bukan Rahasia sih Sebenernya bukan rahasia gitu Tapi jarang orang sadar Kalau buat farming Itu disini gitu Biasanya orang kan Ngarepnya dari si Shodolens gitu kan Ngarepnya dari Mingguan Shodolens doang Ya susah lah Lo Gimana Kalau dari Gituan doang Susah level 70 Banyak-banyak Nah guys Tuh dari situ aja Gue udah dapet 300an lebih kan Dapet 300an lebih tuh Totalnya Sebenernya masih banyak ya Sebenernya masih banyak sih Buat harian Atau lo pengen farming gitu Nah disitu Mungkin kayak gitu aja ya Untuk simpelnya gitu Cara simpelnya buat Nyari Biometris Dan semoga ini bermanfaat Buat kalian ya Pokoknya kayak gitu guys Intinya Saran dari gue adalah Lo Apa namanya Dimension ini Penukaran token ya Penukaran tokennya itu Yaudah ambil bio aja gitu Terus juga dari sini nih Dari sini tuh udah dapet gitu Ini apa namanya Nggak mati Kalau misalnya Apa namanya Bisa lebih dari Ntar lo Gue Gue hitung dulu Gue hitung dulu guys 3 kali Atau 2 kali 20 ya Ini 40an 50an Dari hero support ini Kalau misalkan lo abisin Ya kan 50an Nah jadi totalnya adalah Lo bisa mencapai 500an lebih gitu Bahkan tadi gue Totalnya udah 700an kan Udah 700an guys Kayak gitu guys Pokoknya Ya mungkin kayak gitu aja ya Untuk basic Apa namanya Sharing dari gue Tips dari gue Untuk Kalian yang emang lagi Nyari-nyari Biometris tambahan Di setiap harinya Dan itu mungkin Kalau lo maksa-maksa banget Ya mungkin 1000 bisa gitu Lo main Apa namanya Lo main aja gitu World boss invention Ya kan Terus Apa namanya Story mission Ini lo mainin Ya kan Terus juga Apa namanya Banyak lah Gitu kan Guided quiz Kalau misalkan Tertu Tertunya belum selesai Itu kan ada hadiah Dari ininya tuh Kan gitu Hadiahnya Hadiahnya Cuman ya itu kan Gak bakal tersudukan kan Karena itu bukan basic Nah disitu Yang tadi gue bahas tuh Lebih ke basicnya sih Gitu kan Yang bisa lo dapatkan farming Di setiap harinya Nah guys mungkin kayak gitu aja ya Untuk panduan kali ini Atau tips Dan Sekedar sharing dari gue Gimana caranya untuk mendapatkan Biometris Sebanyak 700 Dalam sehari ini guys Gila guys Mantep gak tuh coba Nah guys mungkin kayak gitu aja Untuk panduan kali ini Semoga bermanfaat buat lu ya Karena udah banyak lain nanya sih Gitu gue juga belum sempat Apa namanya Bikin ya gitu Dan sekarang gue Gusah mau sempetin Buat bikin untuk kalian Oke guys Semungkin kayak gitu aja Selon lor